Selamat malam, kembali lagi di kanal YouTube saya. Jadi selamat malam kepada teman-teman dan ibu bapak yang berkenan untuk menyaksikan video ini. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil riset ya. Jadi konten dari video kali ini adalah tentang membahas hasil riset dalam bentuk artikel ilmiah. Jadi pada konten bahas hasil riset yang pertama ini saya akan membahas tentang hasil riset yang saya lakukan yang telah dipublikasikan pada sebuah jurnal ilmiah. Jadi pada konten bahas hasil riset ini kita akan membahas hasil-hasil riset yang sudah dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal ilmiah. Jadi agar lebih bisa dipahami oleh masyarakat secara luas seperti itu. Baik, pada kali ini, video kali ini saya akan membahas tentang artikel saya yang terbit di Jurnal Tetap Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara ya, itu pada bulan Juni 2020. Jadi masih sebulan yang lalu terbitnya. Jadi Jurnal Tetap Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara ini atau Jurnal Taken ini itu diterbitkan ya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Itu nanti bisa dibaca secara lebih lengkap profil jurnalnya di menu home. Nanti tautan atau link untuk artikel ini akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah video. Jadi artikel saya ini itu terbit di edisi Juni 2020 ya, di Jurnal Taken. Nah judulnya itu adalah Pengukuran Kinerja Keberlanjutan di Universitas. Jadi pada artikel ini saya membahas tentang apakah mungkin untuk mengimplementasikan akuntansi keberlanjutan pada organisasi sektor publik seperti itu. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa topik riset tentang akuntansi keberlanjutan ini semakin banyak dikeliti ya. Jadi selama ini akuntansi keberlanjutan itu hanya diterapkan atau dicoba implementasikan pada organisasi seperti perusahaan publik gitu. Atau organisasi-organisasi atau perusahaan yang aktivitas bisnisnya cenderung memiliki eksternalitas negatif ya atau berdampak negatif. Misalkan perusahaan pertambangan, kemudian perusahaan minyak, dan gas, dan seterusnya. Jadi industri-industri yang berpotensi memiliki eksternalitas atau dampak yang negatif. Nah pada riset kali ini saya ingin membuat sebuah sudut pandang baru ya. Apakah akuntansi keberlanjutan itu bisa diimplementasikan pada organisasi sektor publik. Jadi pada artikel ini saya terlebih dahulu akan menguji ya atau meneliti tentang kinerja keberlanjutan di universitas. Jadi universitas itu kan contoh dari organisasi sektor publik. Jadi kalau kita bisa lihat kinerja keberlanjutannya bagus, maka di masa depan kita bisa mengimplementasikan akuntansi keberlanjutan. Jadi pada artikel ini saya bertanya apakah mungkin untuk mengimplementasikan akuntansi keberlanjutan di organisasi sektor publik. Jadi saya mencoba pertanyaan itu dengan membuat sebuah pengukuran kinerja keberlanjutan pada universitas. Seperti itu. Oke ini abstraknya ya, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Kemudian di sini ada file pdf-nya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengunduh bisa klik bagian pdf ini. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Seperti itu. Oke jadi kita langsung masuk ke artikelnya ya. Nah ini artikelnya. Jadi di sini kita bisa lihat abstraknya ya. Bahwa tujuan riset ini adalah untuk mengidentifikasi kemampuan organisasi non-bisnis ya. Untuk mengimplementasikan konsep akuntansi keberlanjutan. Jadi dengan saya bertanya seperti itu, maka terlebih dahulu saya harus memastikan bahwa sebuah organisasi sektor publik dalam konteks ini oleh universitas itu memiliki kinerja keberlanjutan yang baik. Jadi objek penelitian ini adalah institusi pendidikan tinggi ya. Atau universitas publik di Indonesia. Jadi saya mempergunakan dua universitas yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Pendidikan Ganesa. Kemudian metode penelitiannya itu dari sudut pandang kualitatif ya. Atau perspektif dengan kualitatif. Kemudian data teknik pengumpulan datanya itu saya menggunakan dokumen analisis. Jadi teknik pengumpulan datanya itu dengan studi dokumentasi ya. Dan ada juga dengan menggunakan wawancara. Kemudian untuk metode saya menganalokan analisa kinerja keberlanjutan itu dengan metode gasu. Apa itu metode gasu nanti kita bahas dan star system. Jadi dari asal riset ini kita bisa menyimpulkan nanti bahwa universitas itu ternyata memiliki kinerja keberlanjutan yang sangat baik ya. Atau dengan kata lain di masa depan universitas itu bisa mengimplementasikan akuntansi keberlanjutan pada aktivitas internal organisasi seperti itu. Oke kita masuk ke latar belakang atau introduction ya. Jadi di introduction ini saya menjelaskan bahwa selama ini riset akuntansi keberlanjutan itu hanya berkutat pada perusahaan-perusahaan publik atau organisasi yang berada di luar sektor publik seperti itu. Jadi di bagian ini saya juga menunjukkan beberapa riset yang menunjukkan bahwa misalkan Farnetti dan Gutri tahun 2009 itu menjelaskan ya bahwa penelitian tentang konsep keberlanjutan itu lebih banyak dilakukan pada perusahaan privat. Jadi pada perusahaan-perusahaan organisasi perusahaan ya dibandingkan dengan organisasi sektor publik. Jadi dari riset terdahulu ini kita bisa melihat bahwa ternyata akuntansi keberlanjutan itu sudah terlalu banyak dipeliti pada sektor privat. Jadi di riset ini saya mencoba untuk mungkin enggak akuntansi keberlanjutan itu kita terapkan pada sebuah organisasi sektor publik. Yang notabinenya karakteristiknya itu sangat berbeda dengan organisasi privat seperti itu. Kemudian di sini juga ada beberapa contoh penelitian ya yang sudah mengimplementasikan akuntansi keberlanjutan pada organisasi sektor publik ya. Misalkan Adams et al. tahun 2014 itu meneliti tentang kinerja keberlanjutan di sektor publik. Kemudian ada Kaur dan Lodia tahun 2016 yang juga meneliti tentang peran dari stakeholder dalam pelaporan keberlanjutan dan akuntansi keberlanjutan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata tahun 2014 itu sudah diteliti ya mengenai atau meneliti tentang ukuran-ukuran keberlanjutan dari sektor publik. Jadi kita ketahui kan organisasi sektor publik itu banyak ya. Jadi Adams et al. tahun 2014 itu sudah mulai meneliti tentang pengukuran kinerja keberlanjutan di sektor publik. Seperti itu. Jadi di latar belakang ini saya ingin menjelaskan bahwa mungkin tidak akuntansi keberlanjutan itu kita terapkan di sektor publik. Seperti itu. Nah jadi tujuan dari penelitian ini itu diharapkan bisa memberikan kontribusi ya. Bagi kebijakan nanti yang terkait dengan implementasi akuntansi keberlanjutan pada sektor publik. Nah ini metode penelitiannya. Jadi metode penelitian ini didasarkan pada metode penelitian yang disarankan oleh Keorbanan Rodia ya tahun 2018. Jadi datanya kita peroleh dari analisa dokumen. Dokumen yang kita pakai itu adalah laporan keberlanjutan, kemudian SOP dari universitas yang bisa kita dapat secara daring. Nah untuk metode pengukuran kinerja keberlanjutan di riset ini saya mempergunakan dua metode ya yaitu GASU. Yaitu Graphical Assessment of Sustainability in University yang memang dikhususkan atau dikembangkan oleh Lozano tahun 2006 untuk meneliti kinerja keberlanjutan dari sebuah universitas. Jadi cukup lama ya sebenarnya bahwa metode pengukuran kinerja keberlanjutan di universitas itu sudah ada sejak tahun 2006. Nah kemudian ada juga metode pengukuran lain ya yaitu STAR System yaitu Sustainability Tracking Assessment and Rating System ya yang dikembangkan oleh AASHE atau Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education. Jadi memang organisasi AASHE ini memang concern atau peduli pada penerapan kinerja keberlanjutan di universitas sampai mereka membuat sebuah metode pengukuran sendiri yang diberi nama STAR System. Jadi secara umum untuk menilai sebuah kinerja keberlanjutan kita bisa mempergunakan dua metode ya yaitu GASU dan STAR System seperti itu. Itu teman-teman untuk lengkapnya metode GASU itu bisa dibaca di papernya Lozano tahun 2006. Nah jadi di riset ini saya mempergunakan dua universitas ya, universitas Indonesia. Kenapa? Karena yang pertama yang saya ketahui universitas Indonesia itu adalah universitas pertama di Indonesia yang mengeluarkan sebuah laporan keberlanjutan pada tahun 2018. Jadi setahu saya, universitas Indonesia adalah satu-satunya universitas di Indonesia yang saat ini ya yang sudah mengeluarkan laporan keberlanjutan sejak tahun 2018. Kita ketahui juga universitas Indonesia sangat peduli pada bidang dalam tanda petik sosial dan lingkungan ya sampai ada UI Green Metric gitu ya yang mengukur dalam tanda petik keberlanjutan universitas-universitas di seluruh dunia. Nah yang kedua kita pake itu adalah unitas pendidikan Ganesha ya. Jadi universitas atau lembaga tempat saya mengajar sekarang karena saya memiliki akses data juga untuk ke unitas pendidikan Ganesha dan visi-visi universitas ini ke depannya adalah juga peduli pada bidang keberlanjutan. Jadi memang riset ini karena sumber datanya terbatas ya, kita mempergunakan dua universitas dulu nanti untuk ke depannya kita bisa ambil data universitas yang ada di UI Green Metric. Kita bisa analisa di masa depan tentang kinerja keberlanjutan jika dibandingkan dari berbagai negara seperti itu, dari berbagai negara di universitas tersebut. Oke, jadi itu metode pengukuran kinerja dan alasan kenapa menggunakan Universitas Indonesia dan Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, kemudian untuk pengukurannya itu ada penilaiannya ya. Nilai 0 itu jika diberikan jika informasinya tidak ada, kemudian nilai 4 diberikan itu jika informasinya lengkap seperti itu. Jadi masing-masing universitas ini itu kita ukur kinerjanya dengan dua metode, yaitu metode GASU dan STAR System. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lengkap bagaimana cara menghitungnya itu bisa klik atau cari paper Lozano 2006 atau lihat website resmi dari AASG. Baik, ini hasil penelitiannya ya. Jadi ini adalah kinerja keberlanjutan Universitas Pendidikan Ganesha menggunakan metode GASU ya. Kita lihat bahwa di sini ternyata informasi yang diungkapkan itu dalam bidang sosial dan educationnya sangat besar ya, mencapai 80% dan 62%. Sedangkan untuk ekonomi itu masih 22%. Jadi memang Universitas Pendidikan Ganesha belum mengeluarkan laporan kebelanjutan secara resmi ya, tapi kita bisa lihat dari informasi yang ada di website universitas ya, maaf ya. Jadi kita bisa lihat beberapa informasi yang sudah dimunculkan. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kinerja sosial dan educationalnya itu baik. Kinerja sosialnya itu baik. Jadi secara umum kinerja keberlanjutan itu kita bagi tiga ya, kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial. Dan ini adalah chartnya untuk GASU dari Universitas Pendidikan Ganesha ya. Kita bisa lihat bagian sosialnya sangat besar 0,8 dan juga 0,6 untuk education. Kemudian setelah GASU kita mengukur juga menggunakan metode star system ya. Jadi kalau metode star system itu ada empat kategorinya yaitu academic, engineering, operation, kemudian planning, and administration. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau Universitas Pendidikan Ganesha itu memiliki skor akademiknya sangat besar, 63,6%. Dan ini adalah apa namanya grafiknya kalau kita buat menggunakan star system. Jadi memang kalau Universitas itu kan cenderung operasionalnya bergerak dalam bidang sosial ya. Bidang sosial, kemudian ada pengabdian, atau pendidikan. Jadi untuk ekonomi, kemudian eksternalitas negatif itu cenderung lebih kecil diungkapkan. Kemudian bagaimana dengan Universitas Indonesia? Nah Universitas Indonesia ini dalam analisa laporan keberlanjutan itu sudah sangat baik ya. Di mana profile dan ekonomiknya juga sudah dijelaskan dengan baik. Kemudian sisi lingkungan, sosial, dan educationnya juga baik. Jadi profile-nya sangat baik sekali kalau dilihat dari Universitas Indonesia ya. Environment-nya mencapai 0,8. Jadi di laporan keberlanjutan Universitas Indonesia tahun 2018 itu kita bisa lihat bahwa di sana sudah dicantumkan misalkan luas wilayah hijau di universitas. Kemudian kebijakan penggunaan air, kebijakan penggunaan energi terbarukan, dan seterusnya. Jadi memang environment-nya ini memiliki skor yang paling tinggi. Cuma nanti untuk saran, mungkin nanti di laporan keberlanjutan berikutnya pihak universitas itu dapat menjelaskan tentang sisi ekonomi seperti itu. Kemudian ini yang gaso-method. Kemudian untuk star system, sisi akademik juga besar ya, 85%. Karena di sini universitas itu sudah mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam kurikulum mereka. Kemudian ada dana, penelitian untuk riset-riset keberlanjutan. Jadi poinnya sangat besar di sisi akademik. Bisa lihat dari grafiknya ini bahwa akademiknya memiliki poin 0,85. Jadi sangat besar. Memang beberapa universitas itu kinerja keberlanjutan itu sangat tinggi karena didukung dari sisi akademik. Misalkan kebijakan, adanya mata kuliah yang mendukung konsep keberlanjutan. Kemudian pengabdian pada masyarakat, dana-dana riset untuk melitian keberlanjutan, dan seterusnya. Nah dari hasil analisa kinerja ini, kita mungkin ingin menjawab pertanyaan ya, apakah mungkin untuk mengimplementasikan akutansi keberlanjutan di organisasi sektor publik dalam hal ini di universitas. Jadi jawabannya itu adalah ya. Jadi sangat mungkin untuk mengimplementasikan akutansi keberlanjutan untuk saat ini ya, dari hasil pengukuran kinerja yang tadi kita lakukan. Jadi itu jawabannya ya. Nah untuk mendukung itu, maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak universitas atau manajemen universitas. Yang pertama itu adalah mengukur dan mengakui adanya biaya sosial dan biaya lingkungan. Jadi selama ini kan universitas itu mungkin menghasilkan limbah, kemudian bagaimana biaya sosial yang ditimbulkan, dan seterusnya. Nah ini belum ada dalam konsep universitas publik di Indonesia. Kemudian kita bisa membuat implementasi konsep universitas social responsibility. Jadi kalau di perusahaan itu kan ada CSR ya, atau corporate social responsibility. Jadi di sini kita bisa buat konsep universitas social responsibility. Misalkan contohnya itu adalah kegiatan pengabdian, kemudian desa binaan, kemudian pengembangan UMKM, dan seterusnya. Jadi itu bisa diterapkan. Nah yang berikutnya, yang di sini itu juga kita bisa dukung, atau kita bisa mengimplementasikan ini dengan cara menyajikan informasi finansial dan non-finansial. Jadi seperti contoh dari Universitas Indonesia itu sangat baik untuk ditiru oleh universitas lain bagaimana tentang kebijakan energi, kemudian kebijakan air, pengolahan limbah, dan seterusnya. Jadi dengan kata lain kita dorong universitas itu untuk menyajikan laporan keberlanjutan mereka. Nah itu laporan keberlanjutan itu sudah banyak ya dibuat oleh universitas lain. Di Australia itu sudah ada University of Melbourne, kemudian Deakin University itu sudah buat laporan keberlanjutan. Kalau di Inggris juga sudah banyak sekali. Itu bisa ditiru ya, karena itu sangat baik untuk menyajikan arus informasi yang lebih lengkap kepada pemangku kepentingan. Nah kemudian yang harus didukung juga untuk meningkatkan implementasi akutansi keberlanjutan tentu adalah dukungan dari internal stakeholder. Jadi stakeholder itu kan kita bagi dua ya, kita ada internal, ada eksternal. Jadi untuk tahap awal implementasi itu kita bisa meminta dukungan dari internal stakeholder. Misalkan kita buat divisi khusus yang menangani bidang keberlanjutan di universitas atau divisi CSR-nya universitas yang membina hubungan dengan pihak komunitas sosial yang ada di luar universitas. Jadi itu bisa dibuat oleh universitas tergantung dengan struktur organisasinya. Jadi ini beberapa saran yang bisa saya berikan kepada manajemen universitas ya, untuk tahap awal implementasi dari akutansi keberlanjutan. Karena bagaimanapun juga kita belum ada pedoman ya, atau aturan resmi untuk menerapkan akutansi keberlanjutan. Tapi saya yakin di masa depan, pasti kita akan mengarah ke sana. Seperti itu. Nah jadi kemudian mungkin teman-teman bertanya apa sih manfaat ketika sebuah universitas itu mengimplementasikan akutansi keberlanjutan. Jadi kita tadi ukur ya, kita sudah ukur bahwa jika keberlanjutannya itu kinerjanya rendah, low level ya, maka kita bisa improve komitmen dari manajemen universitasnya. Tentu UI atau Universitas Indonesia bisa membuat laporan keberlanjutan tentu karena ada komitmen dari manajemen universitasnya. Nah ketika kita sudah memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi, maka berikutnya tentu adalah menyiapkan infrastruktur pendukung, IT misalkan, website, pelaporan secara daring dan seterusnya. Kemudian meningkatkan peran dari internal stakeholder dan tentu menyiapkan organisasi dari struktur organisasinya. Kemudian kalau manfaatnya yang pertama tentu adalah meningkatkan reputasi universitas, kemudian memiliki kontribusi dalam bidang sosial dan hubungan yang lebih besar lagi, kemudian meningkatkan hubungan antara universitas dengan pemangku kepentingan, misalkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, organisasi nirlaba, dan seterusnya. Tentu akan mempromosikan konsep keberlanjutan di komunitas akademik. Seperti kita tahu, konsep keberlanjutan ini kan dikedengungkan pertama oleh akademisi, jadi tentu universitas harus terus mempromosikan konsep keberlanjutan dalam komunitas akademik. Dan yang terakhir adalah improving the quality of university internal business atau meningkatkan kualitas bisnis internal universitas dengan cara menyiapkan informasi yang komprehensif dan melaporkan informasi tersebut kepada pemangku kepentingan, seperti itu. Jadi dari riset ini kita bisa lihat bahwa ternyata memang implementasi akutansi keberlanjutan itu sangat mungkin diterapkan di universitas, dan beberapa manfaat itu akan bisa dimiliki universitas ketika mereka mengimplementasikan akutansi keberlanjutan, kemudian melaporkan dalam bentuk sebuah laporan keberlanjutan di universitas, seperti itu. Baik, itu hasil riset saya tentang apakah mungkin untuk mengimplementasikan akutansi keberlanjutan pada sebuah organisasi sektor publik. Jadi jawabannya adalah mungkin ya, tapi kita memang mungkin masih jauh dari implementasinya. Tapi jualan kita membuat penelitian kan tentu melihat masa depan seperti apa dan memberikan rekomendasi tentang kesiapan kita menghadapi masa depan tersebut. Jadi apakah mungkin diimplementasikan? Iya. Dan apakah dalam waktu dekat tentu jawabannya, peluangnya tidak ya, karena kita membutuhkan infrastruktur, komitmen, kemudian adanya permintaan informasi dari pemangkuk kepentingan dan pedoman atau petunjuk untuk melaksanakan itu. Karena bagaimanapun juga universitas publik itu kan dalam tanda petik di bawah kementerian ya, jadi memang ketika belum ada pedoman atau aturan resmi maka itu masih jauh diterapkan. Tapi ini riset awal ya tentang implementasi akutansi keberlanjutan di sektor publik seperti itu. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini ya. Semoga bermanfaat hasil risetnya. Silakan diunduh artikel lengkapnya. Kemudian untuk pertanyaan bisa menghubungi saya di email atau surel putusukmaidmendiksa.si.id. Jadi kita bisa berdiskusi tentang riset ini dan mungkin berkolaborasi riset apa yang bisa kita buat di masa depan terkait dengan konsep akutansi keberlanjutan. Baik, sekian video kali ini. Jangan lupa berikan komentar ya di bawah tentang si riset ini, pertanyaan atau mungkin saran dan kritik yang membangun. Kita bahas di komen berikutnya dan bagi teman-teman yang ingin tahu riset lengkapnya itu bisa menghubungi saya di email tadi. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.